Puluhan pedagang kaki lima di Jalan Dewi Sartika, Kota Sukabumi, direlokasi ke bangunan pasar yang lebih nyaman. Proses relokasi berjalan lancar karena pedagang menyambut positif adanya pemindahan pedagang ke dalam bangunan pasar. Awalnya pedagang Pasar Gledok berada di pinggiran Jalan Dewi Sartika, Kota Sukabumi. Namun kini mereka lebih nyaman berjualan di dalam bangunan gedung pasar yang diberi nama Pasar Dewi Sartika. Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi bersyukur karena para PKL menerima untuk direlokasi dan merasa nyaman di Pasar yang dibangun pemerintah tersebut. Sehingga kini Jalan Dewi Sartika dapat bertata dengan lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Sementara di sisi lain, para pedagang lebih nyaman berjualan di dalam bangunan pasar, di mana pedagang diberikan fasilitas yang memadai di dalam pasar berupa sarana umum seperti toilet dan lain sebagainya. Ya, Alhamdulillah, untuk ada sekitar dua puluhan pedagang di sini, ada rata-rata adalah pisang ya, pisang dan sepakok. Kita buatkan pasar yang sangat representatif untuk mereka, sehingga mereka tidak berdagang di luar. Lebih manusiawi, lebih insya Allah, lebih baguslah untuk mereka lebih nyaman. Ketua Pak Guyuban Pasar Gledok, Dindin Suwangga, mengatakan, pedagang menyambut positif adanya relokasi kebangunan Pasar Dewi Sartika. Selama ini, pedagang berjualan di pinggir jalan yang kondisinya kurang layak, sehingga kini pedagang bisa berjualan dengan nyaman di dalam pasar Dewi Sartika. Terlebih saat ini pedagang tidak dibebani biaya sewa. Kami merasa dimanusiakan dengan komputer sekarang ini ya. Sebelumnya, sebetulnya betul-betul kita merasa gajang ini kan kumuh. Recek, bau dan sebagainya. Sekarang sudah, pada pasar ini, Alhamdulillah bisa mengekati perpati-perpati. Penataan PKL ini merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terutama agar jalan raya bisa dioptimalkan sesuai dengan fungsinya dan terhindar dari kemacetan lalu lintas. Terima kasih. Terima kasih.